Aku nggak enak mandan. Oh, sudah. Ini bisa ngobatin, kan? Dingin. Itu lebih baik lagi. Aku agak. Hah? Sudah, menjijikan. Gimana kalau minum teh? Enggak. Itu menjijikan. Singkirkan itu dariku. Sudah kuduga ini akan terjadi. Ayo, coba dulu. Nggak mau. Terus gimana ya? Ini boneka favoritku. Hacim. Boing, boing, boing. Tunggu bentar. Aku dapat ide. Apa itu? Papa bawain teh dan kue. Pertama, Papa butuh bonekamu. Dia mau Papa makeover. Tenang, Papa tahu kok. Taruh dia di sini. Sekarang aku butuh teh. Sesendok saja cukup. Masukkan ke dalam boneka. Pasang lagi ke badannya. Dia akan berenang. Semoga dia bisa tahan nafas ya. Yuk, goyang-goyangin dikit. Lihat itu. Dia membuat teh. Wow, luar biasa. Kamu mau coba? Mau. Jangan lupa kukisnya ya. Ini pasti enak. Teh dan kukis. Papa bikin sendiri dong. Ini punya aku. Hmm, ini rumit. Males, ah. Sekarang aku bosan. Tunggu. Aku tahu harus apa. Aku mau penampilan baru. Yuk kita lihat. Aha. Gunting aja. Ini seharusnya mudah. Potong. Wow, ini luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku berbakat. Sini aku potongin rambut Papa. Wow, letakkan guntingnya. Papa serius. Mamamu bisa marah. Aku bisa memperbaikinya. Hmm, apa ini? Tunggu bentar. Aku harus cepat. Tempelkan karton ke meja. Buat potongan vertikal. Potong semuanya ya. Tapi jangan sampai putus. Oke, udah cukup. Lengkunkan kartonnya. Gabungkan kedua ujungnya. Itu terlihat bagus. Sekarang bisa di stapler. Ini yang kubutuhkan. Hmm, aku nggak pernah bisa senang-senang. Lihat apa yang Papa punya. Bagus kan? Yang dulu. Oh, keren. Sekarang gimana? Kamu pasti suka bagian ini. Kamu bisa memotongnya. Wow, beneran. Lihat nggak, Pak? Aku mau lagi. Ini luar biasa. Bisa betah begini setiap hari. Dan itu bukan rambut aslimu. Ini kelewatan satu. Terusin. Pastinya, Pak. Kayaknya udah semuanya. Kerja bagus, sayang. Aku jadi gaya banget, kan? Ini seru. Ada yang luar biasa. Untung kita udah di rumah. Tunggu. Gawat, Pak. Bonekaku hilang. Astaga. Papa segera kembali. Cari bonekanya ya, Pak. Ya, Papa berhasil. Ini boneka keseinganmu. Tapi, dia kenapa? Bentar. Papa perbaiki. Kita keringkan dia. Semoga ini berhasil. Ayo. Papa, hentikan. Udah. Udah kayak baru. Yang bener. Dia masih kontor. Aku sedih. Aha. Papa tahu. Gimana? Papa berhasil. Bonekaku kembali normal. Ups. Maaf soal itu. Berapura nggak terjadi aja. Ini harus dihentikan. Biar nggak terjadi lagi. Siniin bonekanya. Papa butuh gelangmu ini. Tunggu bentar ya. Apa? Ini mungkin berhasil. Yang nyaman ya, boneka. Masukkan gelang ini ke dalam tangannya. Hebat juga aku. Annie, lihat nih. Sekarang berikan lenganmu. Bonekamu bisa ditaruh di sini. Wow, dia memeluku. Pergi dulu. Sebaiknya pakai jaket. Sampai jumpa, Pak. Fiu. Capek juga. Lihat itu boneka. Kamu berpegangan erat. Boneka pintar. Ini enak banget. Baguslah, sayang. Brian, lihat tanganmu. Jadi lengket semua. Harus dihentikan. Oh, aku punya donat. Aku tahu. Hei, taruh kon es krim di dalam donat. Nah, kamu bisa makan lagi. Seharusnya bisa nahan relehan es krimnya. Hebat, Ma. Hmm, enak banget. Nggak ada lagi tangan lengket. Seger banget. Aku mau lagi. Donat bisa melakukan apa saja. Saatnya bersenang-senang. Ayo, lakukan. Seru banget, kan? Yuk, tambahkan warna. Perlu sedikit kilauan. Gimana kalau tambahin jeruk? Udah semuanya nih. Sekarang aku flash. Wow, lihat itu. Eh, nggak nyangka jadi begini. Luar biasa. Apa yang terjadi di sini? Busanya banyak banget. Apa yang kamu lakukan, Brian? Keluar dari sini. Bukan aku, Ma. Udah kayak gini waktu aku masuk. Hanya ada satu hal untuk itu. Sapalah teman kecil Mama. Wow, robot. Mau, aku mau. Hah, apa ini? Aku nggak suka air. Nggak mau. Sudah pukul delapan. Saatnya minum pagi. Kamu tahu aturannya. Ayo, minum. Nggak mau, Ma. Hmm, sereal yang enak. Ini airmu. Oke, tenang, tenang. Waktunya sekolah. Dadah, Ma. Jangan lupa makan siangmu. Dan juga airmu. Oh, menjijikan. Kenapa sih dia? Tuh. Apa lagi sekarang? Aku perlu menelpon. Halo? Ya, segera. Wow, cepat banget. Apa itu? Kamu pasti suka. Lihat, ini bus. Brum, brum. Tapi ini bukan bus biasa. Ini juga botol air. Bagus ya. Mama isi dulu. Penting untuk tetap terhidrasi. Sudah cukup. Pasang kembali tutupnya. Kembalikan ke dalam bus. Sudah siap. Dia mau jalan. Siap, Brian. Nih. Wow, ini buat aku. Keren. Makasih, Ma. Tunggu dulu. Jangan sampai hilang. Nih. Kalungkan di lehermu. Wow, jadi makin seru aja. Hmm, segar. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Dadah, Ma. Aku tahu itu akan berhasil. Sudah hampir siap. Ini domino terakhir. Aku berhasil. Oh, oh, oh. Ha, 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 cim. Tidak, dominoku. Kenapa, sayang? Lihat nih, Ma. Gak apa-apa. Kita bikin lagi ya. Yuk, sama-sama. Giliranku. Itu mudah. Wow, makasih. Bersenang-senang lah. Oke. Tidak. Mama gimana sih? Padahal dikit lagi. Aduh, gara-gara Mama ya. Mama gak sengaja. Mama gak maksud begitu. Hah, ada apa? Mungkin aku bisa bantu. Kamu butuh ini. Berikan. Ini darurat. Inilah yang kita butuhkan. Isikan domino ke sini. Masukkan ke sini. Wow, warna-warni ya. Oke, udah cukup. Sekarang keretanya. Dan ini taruh di atasnya. Kereta akan meninggalkan stasiun. Tut-tut. Wow, lihat itu. Dia menyusun dominonya. Wow, ini beneran. Tentu saja, sayang. Aku gak percaya. Ini impianku. Wow, aku suka. Aku senang banget. Sekarang kamu bisa bermain. Ini adalah tanggung jawabku. Oke, ini dia. Rasakan itu. Wow, ini luar biasa. Kerja bagus, sayang. Aku mau lagi, Mak. Wuhu, seru banget. Oh, anak-anak. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin kamu harus berhenti. Jangan. Aku bisa melakukan insarian. Aku lebih suka kamu gak melakukannya. Kita harus membersihkan kaki-kaki itu. Masuklah ke dalam sepatu put ini. Sekarang, aku butuh permain min ini. Tapi itu bukan untukku. Eh, apa kamu udah gila? Selanjutnya, ambil sebotol soda. Kamu ngapain, sih? Tuang ke dalam sepatu put. Lihatlah semua gumbung itu. Oh, rasanya gelai. Aku bisa membiasakan diri dengan ini. Baik, keluarlah. Harus dikeringkan. Ih, itu bisa saja berantakan. Pertahun-tahun di sekolah kedokteran terbayar lunas. Lihat aku. Aku bersenang-senang. Baiklah. Di mana korbanku berikutnya? Hei, hentikan itu. Paksa aku. Oh, jadi begitu ya. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu? Kamu akan segera tahu. Kamu terlihat kurang sehat. Katakan sesuatu yang aku nggak tahu. Aku sangat kedinginan. Jangan khawatir. Aku punya solusinya. Obat ini akan membantumu merasa lebih baik. Hah? Obat? Nggak mungkin. Hmm, bagaimana kalau permen? Lihat. Itu gummy bear. Enak dan kenyal. Hah? Kamu bilang permen? Berikan, berikan, berikan. Aku tahu itu akan menarik perhatianmu. Tapi pertama-tama, mari kita bermain game. Aku akan menaruh obat dan permen di mejaku. Perhatikan ke mana permen itu pergi. Ini akan semakin cepat. Terus perhatikan. Ini mulai menjadi rumit. Bahkan aku udah nggak ingat lagi di mana permennya. Sudah cukup. Oke, coba tebak di mana letak permennya. Serius, dok? Kita berdua tahu itu ada di bawah cangkir ini. Apa yang? Baiklah, aku akan menem obatnya. Tunggu sebentar. Sepertinya ada yang nggak beres. Jika obatnya ada di bawah cangkir itu, itu berarti permen tersebut harus... Apa yang? Apa yang? Yang licik? Dia nggak akan pernah tahu. Hei, ini permenu. Oh, benar juga. Aku lupa. Kamu nggak menipu aku lagi, kan? Aku mengawasimu. Aku bahkan nggak berniat melakukannya. Hmm, baiklah. Akanku coba. Hmm, enak. Ih, berhasil. Kamu beruntung, dok. Hei, aku merasa sehat. Hmm, aku merasa nggak sehat. Di mana dokternya? Tok, tok. Aku di sini. Atseng. Aku benar-benar sakit, dokter. Hei, aku yang harusnya mendiagnosis. Beri aku waktu sejenak. Aku masih baru di sini. Hei, lihatlah semua sampah ini. Hei, kurang lebih seperti itu. Sebaiknya aku bersiap-siap. Eh, ada apa di sana? Aku mau lihat. Lihat ini. Kamu akan merasa lebih baik dalam waktu singkat. Aku membuat ini sendiri. Meskipun belum diuji. Tapi memangnya apa hal terburuk yang bisa terjadi? Rasa kita akan tahu. Buka lebar-lebar. Enggak, tunggu. Dokter, tolong, jangan. Berhentilah menggeliat-geliat. Nah, itu lebih baik. Hmm, halo? Dokter, tolong. Tugasku di sini sudah selesai. Wuhu, masuk. Ngomong-ngomong tentang cara masuk yang mengesankan. Hei, kamu lihat itu? Cukup keren, kan? Hmm, ya. Kurasa begitu. Ya, aku berpikir untuk menjadi profesional. Ingin bermain di taman papan luncur? Aku rasa enggak. Apa kamu bercanda? Lengan yang patah gak pernah menghentikanku. Naik ke papan luncur. Aku gak yakin dengan hal ini. Aku sangat kesakitan. Ayo, lakukan. Ini akan seru. Ayo, begitu. Jangan takut. Awas! Oh, itu pasti sakit. Kenapa aku mendengarkanmu? Aku tahu itu adalah ide yang buruk. Bisakah kamu membantuku? Aku agak sibuk. Aku tahu ada opil di sana. Oh, hei. Kamu bisa ambil ini. Aduh! Aduh! Eh, terima kasih. Aku rasa. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Sampai jumpa. Tunggu, ada opil. Wow, itu sakit banget. Apa yang... Halo, aku sudah menunggumu. Eh, apa itu? Itu bukan untukku, kan? Aku pencijar rum. Tenang, ini akan baik-baik saja. Aku tahu yang kulakukan. Ini gak akan lama. Jauhkan itu dariku. Hentikan! Wow, hampir saja. Jangan bergerak. Pasti ada cara untuk melakukan ini. Hmm, aku tahu. Aku butuh balon ini. Akan kukularkan udaranya. Selanjutnya, aku butuh botol air kosong. Potong bagian atasnya. Mari kita mulai bekerja. Akan kutaruh balon di atas leher botol. Sempurna. Sekarang, balik. Akan butuh slime yang licin. Dorong ke dalam balon. Botol membuatnya lebih mudah. Pastikan semuanya masuk. Kemudian, lepas tutup botolnya. Dan ikat simpul di balon. Sekarang, bungkus jaring di sekelilingnya. Inilah yang kubutuhkan. Lihat ini. Uh, rasanya nyaman banget. Cobalah. Hah? Ini untukku. Uh, aku suka ini. Seru banget. Bagus. Dia teralihkan. Itu dia. Aku sudah selesai. Kamu hebat. Aku bangga padamu. Apa? Kamu mengatakan sesuatu? Dari mana asal plaster ini? Kamu jenius, Tom? Rasa begitu. Seruput sodanya dikit lagi deh. Ini merasanya tambah enak. Tunggu sebentar. Aku merasa berbeda. Apa? Apa yang terjadi? Aku nggak ingat punya ekor. Wah! Apa? Apa yang terjadi? Ini aneh banget. Lihat nggak tuh? Uh, Mindy dalam masalah. Jangan khawatir. Aku terlatih untuk momen ini. Aku biasa begini di bak mandi mamaku. Di mana dia? Tunggu. Di sana. Aku pegang kamu. Kamu aman sekarang. Ah! Dia ikan! Nggak biasanya lihat ikan kayak gini. Eh, ini aneh. Aku pergi aja deh. Matthew, tunggu. Aku harus gimana dong? Memalukan deh. Ah, keringin ekorku dulu deh. Kukira jadi Putri Duyung bakal glamor. Maksudku, mestinya kan ada lobster yang bisa bicara. Uh, lihat itu. Aku punya kaki. Fiu, lega banget. Tapi, soal Matthew gimana nih? Hah? Apa itu? Matthew! Dia posting sesuatu. Tunggu sebentar. Pesta sekolah. Aku lupa soal ini. Ini kesempatanku. Aku harus siap-siap. Tapi pakai baju apa ya? Hmm, lihat dulu yuk. Eh, ini sih nggak cocok buat pesta. Pasti ada baju lain. Enggak, itu nggak cocok. Eh, lewat. Aku punya baju bagus nggak sih? Ayolah, mulai putus asa nih. Ah, semakin ngeselin. Tunggu, apa ini? Legging pink lama aku. Aku bisa pakai ini. Aku ubah jadi pakaian lucu aja. Aku potong sedikit di bagian kaki. Aku harus konsentrasi. Sekali bikin kesalahan bisa kacau balau. Sejauh ini lancar. Aku akan potong bagian ini sempurna. Wow, lucu banget. Tapi bisa kubuat lebih baik lagi. Aku jalin potongan kainnya. Kayak membuat kepang. Lakukan ini sampai ke ujung lengan baju. Lalu ambil potongan kain terakhir dan tarik ke arah jariku. Wah, keren banget. Ini serasi dengan jeans ini. Aku suka banget. Waduh, aku perlu make up. Bisa jadi bencana. Harus cepat nih. Aku gak mau buang waktu. Aku mulai dengan perona pipi. Ini kasih kontur ke tulang pipiku. Supaya agak menonjol. Udah cukup. Lanjut, lipstick. Oh, aku suka warna ini. Ini cocok untukku. Mungkin Matthew akan suka. Semoga aja. Hmm, tampak bagus. Aku ingin penampilan dramatis. Jadi aku pilih warna eyeshadow pink cerah. Ini cocok dengan warna atasanku. Oleskan di kelopak mataku. Gimana kelihatannya? Wow, ini yang ku mau. Udah semua belum? Oh-oh, rambutku gak bisa begini. Oh, aku tahu. Aku bisa pakai kertas tisu ini. Aku potong jadi beberapa bagian. Lalu letakkan di dalam mangkuk berisi air hangat. Sekarang aku akan mencampurnya. Pewarna akan mewarnai air. Lihat, ceria banget kan? Kayaknya udah siap. Aku akan kunci rambutku, lalu mencelupkannya ke dalam mangkuk. Ini akan mewarnai rambutku. Siapa yang butuh salon mewah? Kita lihat ya hasilnya. Wow, ini lebih bagus dari yang kubayangkan. Saatnya untuk berangkat. Aku gak mau terlambat. Uh, jangan sampai lupa undangannya. Ayo kita pesta. Wow, lihat ini. Seru banget. Lihat gerakanku. Semua juga bisa joget gitu. Matthew udah ada di sini. Matthew, hai. Aku mau ngobrol sama kamu. Hah? Oh, maafkan aku, Mindy. Tidak, jangan sekarang. Please, jangan. Begini lagi. Kenapa terjadi lagi sih? Wah, apa itu? Kamu lihat gak? Gak mungkin. Aku gak percaya. Jangan lihat aku. Keren banget. Wow, kamu putri duyung. Mindy, kamu gak apa-apa. Sini aku bantuin berdiri. Oh, Matthew. Wow, romantis banget. Ya, gitu deh. Kamu mau dan sadar? Kamu baca pikiranku. Wow, gambar ini adalah maka, Arya. Ini bakal jadi warisanku. Hacium. Huh? Kamu bersihin? Bukan. Kucing yang bersihin. Kamu lagi pilek. Hacium. Kayaknya aku memang pilek, Pak. Sudah, Papa Duga. Cuma ada satu solusi. Kamu harus minum obat. Tapi, Pak. Itu gak enak. Jangan ngelawan, Alex. Kamu bakal ngerasa baikan. Ayo minum. Enggak. Aku gak mau. Please. Papa mohon. Buah. Enggak. Hmm. Keren bakal berhasil. Halo. Apa ini? Mungkin aku bisa pakai permain itu. Mari kita coba. Hmm? Papa mau kemana? Siapa peduli. Aku harus nyelesaikan gambarku. Dan ngabisin permainku. Jangan sampai dia lihat aku. Hmm. Dia lagi sibuk. Ini kesempatanku. Dia gak bakal ngelihat aku. Hehehe. Aku harus ngambil permainnya. Pelan-pelan. Sedikit lagi. Dapat. Mari kita mulai. Dan aku harus cepat. Ambil beruang jelinya. Lalu ambil pisau untuk memotong celah di sisinya. Gak perlu sampai ujung. Sekarang ambil obatnya. Dan masukin ke dalam celahnya. Ini dia yang aku mau. Hey Alex. Papa punya semangkok permain yang enak untukmu. Hmm. Aku gak percaya. Ini cuma beruang jeli biasa. Hah? Uh. Aku suka beruang jeli. Aku gak bakal ngolak permain. Hmm. Biru. Favoritku. Tunggu dulu. Ada rasa yang aneh. Tapi tetap enak. Bagus. Makan semuanya. Aku terkadang takjub sama diriku sendiri. Hari yang berat. Tapi akhirnya sampai rumah juga. Halo nak. Gak bisa ngobrol. Sibuk. Eh. Papanya apa loh? Dan aku bilang gak bisa ngobrol. Sibuk. Papa suka obrolan kecil kita. Mau peluk papa sebentar? Ehem. Kemari jagoan. Ogah. Lagi gak mau. Apa itu? Aku gak dianggap sama sekali. Yaudah. Halo. Udah? Aku bisa main lagi? Sulit dipercaya. Aku bisa main ini seharian. Kayaknya sih bisa banget. Justin. Kamu ngapain? Ini udah lewat jam tidurmu. Ayo simpan laptopnya. Kamu harus tidur. Kata siapa? Justin. Papa masih di sini. Coba kecilin suara papa. Hei. Dengerin papa, Justin. Jangan coba-coba tekan tombol itu. Aku gak tahu harus gimana. Dia gak mau denger. Mau selai coklat? Papa dorong nih. Berapa berat badanmu? Lihat. Papa punya balon. Semua gagal. Apa gunanya? Papa udah selesai. Aku harus konsentrasi nih. Papa salah di mana? Papa ngecewakanmu sebagai orang tua. Emangnya kamu main apa sih? Oh. Aku harus memperbaiki ini. Dan kayaknya aku tahu harus ngapain. Jangan kemana-mana. Potong balon ini. Jangan banyak penyak. Lalu aku butuh balon oranye. Sekarang ambil corong. Taruh di dalam leher balon. Dan tuang glitter ke sana. Wow. Sangat berkilau. Jan, tambahin air ke dalamnya. Ini bakal mengembang balonnya. Dan jadi kenyal. Terakhir, tinggal pasang pita di ujungnya. Lihat balon kenyal ini. Mungkin aku agak dramatis. Aku juga mau main ini. Hah? Papa megang apa? Kayaknya seru. Aku mau. Pinjem dong. Ayo ambil. Papa bakal kasih balon kalau kamu ke kasur. Serius? Wow. Wow. Ini luar biasa. Hah. Papa lihat itu. Makasih, Pa. Sekarang tidur ya, nak. Selamat malam, Pa. Yes. Waktunya keluar dari sini. Hiuh, bersih-bersih itu melelahkan. Tapi rumahnya bersih. Lihat, ini sempurna. Wow. Usaha aku luar biasa. Aku dan Kain Pel memang hebat. Saat kami bersama, debu kabur semua. Rumah bersih pangkal pikiran bersih. Akhirnya, aku bisa nyantai. Alex, kamu pulang? Eh, Pa. Apa kabar? Apa yang terjadi? Kenapa kamu kotor banget? Oh, ini. Aku habis main basket. Papa harusnya lihat aku. Aku hampir nyatak angka. Mungkin lain kali. Jangan bergerak sedikitpun. Jangan mengecawakan rumahku yang indah ini. Tidak. Jangan. Hentikan. Please. Papa mohon. Ini buruk. Amat sangat buruk. Aku harus menghentikannya. Tolong, nak. Mundurlah. Ayo. Demi Papa. Aku capek, Pa. Jangan kebanyakan drama. Kenapa? Kenapa kamu tega sama Papa? Tunggu. Balon itu. Mungkin itu solusinya. Aku harus cepat. Jangan sampai Alex melangkah lebih jauh lagi. Stop, Alex. Lantainya. Apa kamu habis main di lumpur? Setiap langkah kakinya menghancurkan hatiku. Pa. Sekarang atau tidak sama sekali? Aku berhasil. Semuanya bakal baik-baik saja. Papa ngapain di sana? Kempiskan balonnya dan bentuk di sekitar kakimu. Ini bakal jadi suatu spesial. Hei, aku suka bentuknya. Tapi satunya beres. Bagus banget. Makasih, Pa. Oke. Kamu bisa pergi sekarang. Langsung ke kamar mandi. Tunggu. Siapa itu? Jangan lagi. Aku lapar banget. Aku sangat menantikan ini. Semua favoritku ada. Yuk, mulai dengan pizza. Ini butuh topping tambahan. Hmm, sempurna. Wow, rasanya luar biasa. Aku seorang jenius kuliner. Ah, kentang goreng. Akan cocok dengan es krim. Ini menambahkan begitu banyak rasa. Oh, yeay. Itu enak. Aku mau lagi. Aku mau semuanya. Tunggu. Perutku. Ah, aku merasa gak enak badan. Apa yang telah kulakukan? Oh, makanan gratis. Ini hari keberuntunganku. Aku gak tahan untuk gak menyantap makanan di lantai. Kotoran memberikan sedikit kerenyahan. Rasanya lezat banget. Selanjutnya apa? Marshmallow yang kenyal. Oh, oh, kedengarannya gak bagus. Aduh, perutku. Aku butuh dokter. Aku sangat kesakitan. Dokter, aku sangat senang bertemu denganmu. Kamu akan butuh banyak obat. Dan itu akan menyakitkan. Tidak, apapun selain itu. Ini harus dilakukan. Aku mau mamaku. Rasanya sakit banget. Semuanya akan baik-baik saja. Jauhkan itu dariku. Jika kamu bilang seperti itu, Gimana kalau tablet? Berikan. Berikan. Aku suka permen. Rasanya enak banget. Aku suka banget makanan manis. Oh, ini terlihat lezat. Masuk ke dalam mulutku. Enak. Oh, oh. Kikiku. Ku rasa patah. Hei, kemari. Aku butuh bantuanmu. Apa masalahnya? Kikiku sakit. Aku kan sesuatu. Tolong. Aku gak akan mengecewakanmu. Ini bisa jadi rumit. Lihat apa yang sedang kita hadapi. Oh, gak bagus. Harus dicabut. Itu akan terasa sakit ya. Apa? Enggak? Gak ada lagi yang bisa kulakukan. Kulakukan ini dengan cepat. Tidak. Jauhkan itu dariku. Aku serius. Wah, ini gak berhasil. Yuk, coba yang lain. Oh, emas. Favoritku. Imut banget. Ini kesempatanku. Aku akan masuk. Ah. Mendegangkan banget. Tunggu. Aku dapat giginya. Lumayan juga. Wow, kamu hebat. Bener, kan? Mama selalu mengatakan itu kepadaku. Tapi sekarang ada jawab di gigiku. Oh, aku lupa soal itu. Mungkin ini akan menghiburmu. Burmu, ini liontin emas. Akanku taruh gigi di dalamnya. Kamu bisa simpan. Akan terlihat modis. Hah? Serius? Kau perlu berterima kasih padaku. Kau tahu? Aku lumayan suka. Akanku coba ya. Bagus. Gimana penampilanku? Seperti satu juta dolar. Terima kasih, dokter. Tolong jangan tersenyum. Ah, inilah kehidupan. Aku suka apel kardus ini. Aduh, sakit. Dokter. Kamu harus ke sini. Apa sekarang? Gigiku sakit. Tolong bantu aku. Itu masalah yang cukup besar. Untungnya aku sudah mempersiapkan diri. Tidak. Tidak akan. Ini benar-benar terjadi. Aku selalu ingin mencoba ini. Aku rasa kita sudah siap. Kamu yakin ini akan berhasil? Aku takut banget. Ini dia. Menarik banget. Tunggu. Itu enggak seharusnya terjadi. Kita mungkin memiliki masalah. Coba untuk enggak panik ya. Ini semua salahmu. Kamu harus memperbaikinya. Serahkan padaku. Seberapa sulit sih? Ini akan menjadi seperti gergaji uki raksasa berbentuk manusia. Aku ingin mendapat kedua. Sudah terlambat untuk itu. Ah, sakitnya. Gimana? Apakah berhasil? Aku rasa begitu. Gimana dengan gigiku? Pokoknya luar biasa. Aku terlihat imut di foto ini. Aku akan mempostingnya. Oh, telingaku sakit. Rasanya seperti terbakar. Aku enggak tahan lagi. Aku butuh dokter. Aku datang secepat mungkin. Kamu perlu membantuku. Apa masalahnya? Bukankah udah jelas? Astaga, itu menjijikan. Lakukan sesuatu. Semuanya terkendali. Kotak ini punya semua yang kita butuhkan. Gadget kecil ini akan menggurus semuanya. Kupikir aku siap. Jangan bergerak tiba-tiba ya. Apakah ini aman? Ini akan menyedot kotoran. Hampir sampai. Rasanya aneh banget. Aku dapat semuanya. Udah? Wow, rasanya terasa lebih baik. Sungguh luar biasa. Apa yang aku enggak bisa? Kamu berhak mendapatkan ini. Oh, tidak. Aku tidak bisa. Aku udah kaya. Bagus, kan? Aku merasa hebat. Makasih. Kamu enggak akan pernah menangkapku. Enggak akan butuh waktu lama. Kamu enggak bisa membodohiku. Kemarin lah. Uh, kamu nyebelin banget. Nana. Itu dia. Hah? Kemana dia pergi? Ah, mayday. Mayday. Kenapa kamu melakukan itu? Sekarang dapat saatnya pemeriksaan. Mundur. Uh, ini enggak akan pernah berhasil. Tapi aku tahu apa yang akan terjadi. Dia enggak akan bisa menolak. Lihat, aku punya apa. Oh, ayam goreng yang renyah. Berikan. Ini tampak enak banget. Wow, enak banget. Akhirnya. Sebaiknya aku cepat-cepat. Aku perlu melihat lebih dekat. Uh, aku langsung nyesel. Gimana hal itu mungkin terjadi? Aku harus membersihkannya. Hahaha, geli. Aku enggak dilatih untuk ini. Uh, aku mau muntah. Jisik banget. Aku enggak mau. Itu ada di dekatku. Hei, rasanya lebih baik. Aku bisa mendengar lagi. Oh, lihat itu. Sampai nge-cess. Aku akan mencobanya. Aku akan menikmati ini. Tidak, jangan lakukan itu. Ada masalah apa sih? Kamu selalu merusak kesenanganku. Waktunya makan malam. Tapi pertama, aku ingin segelas jus apel enak. Ini yang kubutuhkan. Tampak enak. Hmm, favoritku. Udah cukup. Aku akan taruh di sini. Hmm, bikin apa ya? Mungkin pizza? Ya, pizza. Hah, suara apa itu? Paling cuma imajinasiku aja. Sampai mana tadi? Suara apa lagi sih? Tunggu sebentar. Jus apelku kemana? Aneh banget. Jangan-jangan hantu. Apa dapurku melawan hukum fisika? Aku, aku gak mengerti. Ayo terus, ma. Uh, lagi. Ah, sedikit kedamaian dan ketenangan. Akhirnya, hanya aku dan bukuku. Udah lama ingin kulakukan. Hah? Apa itu? Apa yang terjadi? Seluruh rumah bergetar? Gak, gak mungkin. Apapun kecuali itu. Gina, jangan khawatir. Mama datang. Apa kamu baik-baik aja, sayang? Ih, aku berdiri di apaan ini? Lengket banget. Ada di mana-mana. Ih, ini. Ingus. Kok bisa begini sih? Aku gak mengerti. Oh, sayang. Mama di sini. Rasanya gak enak badan. Eh, eh, acu. Uh, mama kena. Ini menjijikan. Aku gak bisa nahan, ma. Mama akan kembali. Cepetan ya, ma. Mama punya obat. Ini bantu kamu merasa lebih baik. Buka lebar-lebar. Enggak, enggak. Empeng ini gak akan ku lepai. Hmm, ini mungkin lebih sulit dari yang kukira. Oh, pesawatnya datang. Bandara ditutup. Oke, baiklah. Pokoknya gak mau. Aku gak akan menyerah dengan mudah. Kamu harus ambil ini. Mama gak mau dengar alasan lain. Rasanya enak lho. Kamu tendang sendoknya. Aku tahu les karate ide yang buruk. Mama harus lihat kekuatan tanganku. Itu agak seram. Aku butuh bantuan. Dokter, aku butuh bantuanmu. Anakku gak mau minum obat. Aku punya resep yang tepat. Makasih, dokter. Mama akan segera kembali. Senangnya ketemu dokter. Ehem, uangnya? Semoga berhasil. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Gina, lihat yang mama punya. Mama yakin kamu pasti suka. Ah, apa itu? Mirip empeng. Mau coba? Tampak enak kan? Iya, sini. Uh, aku suka ini. Dan aku bisa menyemprotkan obat ke dalamnya. Hah? Enggak. Bersihnya udah hilang. Aku yakin perkemahannya di sekitar sini. Tunggu. Peta ini terbalik ya. Hei, aku sih senang bisa menggelapkan kulitku. Maksudku, ini huruf X merah raksasa. Gak mungkin sulit menemukannya, kan? Menurutmu gitu. Kita tunggu sebentar. Aku bisa pakai arlojiku untuk menuju ke arah yang benar. Oh, aku tahu. Ayo kita pasang kemahnya. Aku harus melepas tasku. Wow, berat banget. Rasanya jauh lebih baik. Aku selalu mengemas dengan ringkas. Ayo mulai. Seru banget. Alam bebas. Aku, putriku, dan alam. Masih banyak yang harus kita lakukan. Kita perlu tempat untuk duduk. Untungnya aku bawa kursi lipat. Aku gak pernah pergi tanpa ini. Praktis banget. Ah, begini. Ini baru namanya hidup. Ayo duduk sini. Ide bagus, mah. Aku akan ambil kursiku. Ah, ini dia. Aku hanya perlu tarik ini. Apa? Mudah, kan? Ngefans gak sih? Cakep, kan? Mama gak apa-apa. Banyak jalan kaki bikin mama lapar. Mama pengen makan. Yang cepat. Hmm, gimana kalau hotdog? Camilan pas saat berkemah. Aku suka idemu. Mama nyalain api unggun, deh. Untung mama bawa korek api. Atau kita coba cara jadul. Ya, ayo kita bikin berkemah dengan gaya otentik. Mama pernah lihat caranya di film. Seberapa sulit sih? Tunggu. Mama hampir berhasil. Sebentar lagi. Santai aja. Aku akan memetik tomat ini. Wow, tomatnya sangat segar. Gak sabar ingin mencobanya. Mama ingin telurnya dimasak apa. Yaudah, nanti aku bikin kejutan. Ini akan jadi seperti pesta. Gimana apinya, mah? Udah nyala belum? Masih lagi diusahain. Eh, bisa dipercepat gak? Perutku keroncongan nih. Hmm, mungkin aku bisa bantu. Coba mikir dulu. Dapat ide. Aku cuma perlu ambil sesuatu dari tasku. Ah, ini dia. Ini akan menyelamatkan hari. Benda apa itu? Aku akan bikin mama tercengang. Aku mau pecahkan telur ke dalam alat ini. Hati-hati, aku gak mau ada cangkangnya. Lalu ambil satu sosis dan aku tempatkan di samping telur. Lalu biarkan dia membuat keajaiban. Coba mama lihat. Mama pasti akan suka. Percaya deh. Saatnya mengungkap hasilnya. Lihat, hotdog gulung telur. Wow, inovasi apa lagi yang mereka pikirkan? Ayo makan. Hmm, enak. Rasanya lezat banget. Kamu harus kasih mama resepnya. Mama bawa tendanya kan? Waduh. Mama gak akan lama, sayang. Mama harus ngantor. Tapi mama akan pulang cepat. Mama akan kangen kamu. Mama sayang kamu. Dadah, sayang. Damah. Kukira dia gak bakal pernah pergi. Ini bakal super asik. Aku bisa makan semua keripik yang kumang. Mulai sekarang. Duh, enaknya. Hmm, renyah. Aku selalu punya permen di tempat tersembunyi. Mama gak tahu. Kita gak pernah tahu kapan butuh permen. Hmm, ini enak banget. Aku bisa makan ini sepanjang hari. Ah, penasaran di mana kukar permen itu ya? Oh iya. Ini yang dicari-cari. Aku mau lagi. Ambil aja semua makanan ringan. Gak peduli apapun itu. Akanku makan. Serasa ada di surga camilan. Luar biasa. Masih ada banyak lagi. Marshmallow. Asyik. Lembut dan kenyal. Suka banget. Mau, mau. Akhirnya selesai juga. Hmm, hmm, hmm. Di mana kuncinya? Gina bisa bukain pintu. Gawat, mama pulang. Bakal jadi masalah besar. Mama pasti akan marah. Gina, apa kamu di dalam? Buka pintunya. Gawat segawat-gawatnya. Gina, buka. Tunggu sebentar. Slime akan menyelesaikan semuanya. Apalah aku tanpa kamu, slime. Ayo, harus cepat-cepat nih. Gina, apa yang terjadi di dalam? Cepetan. Rasanya kayak kamu sengaja deh. Maksudku, jadi bikin aku tegang banget nih. Baiklah, udah cukup. Saatnya membersihkan. Cuma perlu menempelkan slime ke remah-remah. Ini akan membereskan semua kekacauan. Pau, hilang. Bagai sihir. Aku harus cepat. Kayaknya udah semua. Hmm, aku jadi lapar. Fokus, Gina. Aku datang, mah. Hei, udah pulang. Kamu ngapain aja sih? Mama berkali-kali pencet bel. Maaf, aku lagi belajar. Mama tahu kan aku dan buku matematika. Oh, oke deh. Wow, lihat ini. Ini lebih bersih daripada saat mama pergi. Ya, aku pikir sebaiknya berbersih aja. Wow, makasih. Mungkin mama harus lebih sering keluar rumah. Mama bangga, Gina. Makasih banyak. Tunggu. Pergi dulu, mah. Gina. Huh? Tunggu. Tunggu. Tunggu.